Hai bali di devil sus official channel Nah masih ingat sama unit ini ini adalah unit saya pribadi yang biasa kita pakai untuk kerja dan bisa dilihat ya udah raca-raca berit-berit better proven lah istilahnya dulu sudah pernah kita bikin videonya mod update seperti apa yang saya lakukan pada unit ini settingan perubahan pada drivernya tersebut masih kita pakai sampai hari ini buat yang belum nonton videonya silahkan anda cek video di atas ini terus ini kita rubah lagi sekarang settingannya seiring berjalannya waktu karena perkembangan teknologi LED dan sekarang kita set berikut isinya dengan Nitya 519 series netin warna cahayanya adalah 4200 sampai 4500 Kelvin kita mendapatkan dua sisi nilai plus yang pertama kita masih mendapatkan output lumens yang tinggi yang yang kedua kita mendapatkan detail pada objek yang lebih jelas terutama untuk soal identifikasi warna karena dari 5000 Kelvin ke 4000 Kelvin jelas CRI nya juga pasti bertambah cek nih tuh bimshotnya cakep ini cukup banget untuk membantu aktivitas jaringan kita ya buat jalan oke buat ngontrol kebun juga ship nah itu jaya kita kemarin udah habis panen tinggal yang mudah-mudahan masih di polybag saya masih pakai tirelens standar bawaan dari unitnya tapi Nitya 519 series nya saya didom kenapa saya didom agar kita mendapatkan spot yang lebih kecil daripada SST 20 dengan tirelens bawaan dengan sudut pencahayaan yang sama jadi kita dapat jangkuan throw yang lumayan juga akhirnya demikian video kita kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya terima kasih selamat menikmati